cara mengganti rotak honda scoopy dan urutan warna kabelnya nah cara penggantian pertama kita lepas pempes kemudian bagian ini kita congkel ini untuk penggantian rotaknya aja ya teman-teman kan ada yang beli satu set ya tidak perlu seperti ini disini ada 4 pengunci dicongkel semua kemudian ditarik-tarik tarik ke bawah nah sudah kemudian yang sini sudah saya cabut semua ya ini soketnya nah baru dilepas rotaknya untuk pemasangan yang baru disini ada tanda main plusnya jangan sampai kebalik ya ini plus ini main yang plus merah yang main hitam atau kalau tidak ada main plusnya karakawe ya diurutkan seperti ini ini posisi disini di atas bukan di bawah seperti ini ya di atas yang kanan plus yang kiri main kabelnya merah hitam kemudian kemudian setelah terpasang langsung dimasukkan ke sini kabel hitam masuk ke lubang kiri kabel merah masuk ke lubang kanan wah susah wah susah banget teman-teman ya susah sekali ini saya ambil pakai tang aja nah oke terus ini ada sealnya ya disini jangan lupakan seal nanti gembos kalau tidak menggunakan seal oke lalu dimasukkan ke lubangnya dipaspaskan biar masuk nah kemudian kabelnya seperti ini hitam disini merah disini hitam di paling pojok kiri ya merah di sampingnya kemudian kita pasang tutupnya ya bolongan ini harus pas dengan bolongan ini bolongan pempes ya harus masuk nah kalau tidak pas dicongkel diongkel-longkel dikit dipaskan nah kemudian ini didorong sampai ngunci cekrik ya nah sudah nah semuanya sampai bunyi kemudian terakhir dipasang pempesnya pasangnya seperti ini ada sealnya juga nah diputar ke kiri sampai sejajar dengan hampir sejajar ya ini sudah mentok diputar sejajar dengan pelampung kemudian kabel pelampung hitam dulu masuk di tengah kemudian yang merah di paling kanan oke sudah nah ini ya urutan yang benar kalau kebalik tidak hidup nanti selamat menikmati